Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Deviani Natalia Masyahi 27 tahun PNS di Bali latihan kerja Kementerian Tenaga Kerja Ternate Maluku Utara resmi menjadi mu'alaf usai mengucapkan dua kalimat syahadat di Masjid Darul Ikram sambil lagi Lor Sleman Kamis 28 November tahun 2019 dia dipimpin oleh Menko Polhuka Mahfud MD menurut Devi Mahfud MD merupakan sosok yang menginspirasi sehingga dirinya semakin mantap untuk memeluk agama Islam ketika saya menjadi tenaga ahli Profesor Mahfud yang ketika itu adalah ketua Parampara Praja saya melihat sosok beliau sangat menginspirasi saya beliau memiliki kerendahan hati dan saya juga sempat berdiskusi di Parampara itu juga ada beberapa kegiatan diskusi di situ mendiskusikan tentang isu-isu yang sedang terjadi misalnya intoleransi ketika menjadi staf tenaga ahli di Parampara Praja DIY Devi mengaku melihat wajah Islam yang berbeda dari sosok Mahfud menurutnya wajah Islam yang dibawa Mahfud berbeda dari informasi yang terpapang di media saya melihat pandangan dari Profesor Mahfud sendiri itu memandang agama lain tidak membeda-bedakan atau tidak seperti yang ada di media kebanyakan seperti itu jelas alumnus unik Universitas Gajah Mada itu Devi mengaku dirinya memang mengidulakan Mahfud MD karena itu dirinya meminta Mahfud untuk menghadiri prosesi masuk Islamnya di Seleman karena saya menghormati beliau saya mengidulakan beliau mengakumi beliau bagaimana cara pandang beliau dan juga saya melihat keseharian beliau di kantornya khususnya beliau itu sederhana paparnya Menko Polugam Mahfud MD mengungkapkan dirinya merasa gembira karena bisa menyaksikan Devi mengucapkan dua kalimat syahadat gembira sekarang kita secara simbolik menyaksikan seorang anak manusia bernama Devi Ani Natalia Masahi yang menyatakan masuk Islam atas kesadarannya sendiri tanpa memusuhi orang lain tanpa memusuhi orang dari agama lain ujar Mahfud dalam kotbah singkat sebelum dirinya membimbing Devi mengucapkan dua kalimat syahadat sebanyak tiga kali Mahfud menuturkan proses Devi menjadi mu'alaf hari ini penuh dengan nilai-nilai toleransi lantaran tutur Mahfud Devi turut didampingi rekan-rekannya yang berasal dari lintas agama bahkan tokoh berbagai agama diantarakan oleh teman-temannya yang berbeda agama disini ada yang dari agama Islam agama Buddha semua hadir di tadi tokoh-tokoh lintas agama untuk turut mengantarkan dan tulus Devi ini masuk Islam dengan damai kini Devi yang berforsasi sebagai aparatur sipil negara di Ternate berencana kembali ke Ternate dan akan mencari seorang guru untuk mendalami Islam Banyak